Kalau kamu tadi aku berhenti, kamu pulang gue sadar, eh gue sadar tuh. Ya kalau talinya enggak, coba penat. Nah gimana sih? Eh, kamu tau gak boleh laporan-lemporan yang langsung gitu. Eh, 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 aduh bocil-bocil ini ya, tersiduk lempar-lempar makanan. Hmm, enggak boleh ya, karena menurut adab di Islam itu termasuk membuang-buang makanan. Wah, bahaya nih tak laporin. Pak Ustadz, Pak Ustadz, ini lho Pak Ustadz, naik kerupuknya. Loh, kita lempar lagi ya. Makan minum adalah kebutuhan hidup setiap manusia. Aktivitas ini dilakukan setiap hari. Syariat Islam telah mengatur adab makan dan minum ini. Untuk adab makan dan minum itu, kita gak boleh sambil berdiri kalau makan, sambil minum juga. Terus, kalau bisa pakai tangan kanan makannya. Karena tangan kiri kan juga biasa dibat, ya yang gitu. Nah, habis itu sama jangan lupa baca doa sebelum makan dan minum. Kalau setahu saya menurut Islam, adab makan dan minum itu ya diawali dengan baca doa. Memakai tangan kanan, kalau sunnah dari Nabi Muhammad, kalau bisa makan dan minum sambil duduk. Insya Allah setahu saya, kalau adab makan dan minum untuk agama Islam, kalau kita makan ya kita duduk. Kalau minum juga kita harus duduk. Adab makan, minum ini mencontoh kebiasaan Rasulullah yang diruayatkan para sahabatnya melalui hadis. Sehingga, kanjeng Nabi itu menyampaikan, Wahai gulam, eh Umar bin Abi Salamah, sini, sini, sini nak. Pertama, adab makan itu, sammillah. Baca bismillah kalau makan itu. Yang kedua, wakul biyaminik. Makan itu pakai tangan kanan. Yang ketiga, wakul biyaminik. Makan itu apa yang ada di hadapan kita. Nggak boleh makan itu terus, seumpama sebelah kanan yang jauh itu ada sape, yang di sini ada apa gitu. Terus ngambil yang jauh-jauh gitu. Itu yang nggak boleh. Jadi makanlah apa yang ada di hadapan kita. Itulah risiko kita. Banyak adab-adab yang disampaikan oleh Rasulullah, melalui para sahabat, sampai dituliskan di hadapan. Dari berbagai hadis, ada beberapa adab makan dan minum. Mulai dari memastikan makanan yang dikonsumsi halal, mencuci tangan sebelum makan, membaca basmalah, tidak makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak, serta tidak berlebihan atau membuang-buang makanan. Adab berikutnya adalah tidak mengkonsumsi makanan atau minuman sangat panas, makan dan minum dengan tangan kanan, diupayakan dengan duduk, makan dari posisi terdekat dan bersyukur kepada Allah SWT setelah makan. Dari segi medis, memakan atau meniup makanan panas memang tidak dianjurkan. Ya, soalnya kan kalau kita niup makanan panas, otomatis kalau saat kita meniup, yang keluar nggak cuma udara aja kan. Pasti ada sedikit banyak itu air liur ikut keluar kan. Nah, yang bahaya itu kalau ada orang lain niupin makanan untuk kita. Karena ada beberapa penyakit itu yang ditularkan lewat fekal oral atau dari BAB dan juga air liur, itu seperti contohnya adalah tipus, kolera, hepatitis A. Nggak mau kan kena kayak gitu. Jadi harus berhati-hati. Pastikan kalau kita mau meniup, itu adalah meniup makanan kita sendiri. Penerapan adab makan dan minum yang baik membawa banyak manfaat. Selain untuk kesehatan pribadi, juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.